Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel Larga Mighty Oke di video kali ini kita masih di segmen programming web Itu pada bahasa PHP Dimana di video sebelumnya Saya telah membuatkan pengenalan mengenai PHP Bagaimana sudah kenalkan dengan PHP Dan bagaimana cara mengawali untuk mengetikan coding PHP Dan bagaimana juga mengetikan PHP di dalam sebuah HTML atau sebaliknya Nah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PHP Yaitu membahas tentang variable Oke sebelum kita mempraktekan atau menuliskan code mengenai variable langsung di PHP Sebelumnya kita akan bahas mengenai variable terlebih dahulu Dan apa itu variable? Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah belajar tentang pemograman selain PHP Mungkin telah mengenal yang namanya variable Karena memang variable itu sendiri di berbagai bahasa pemograman konsepnya tetap sama Namun bagi teman-teman yang baru belajar pemograman Dan PHP ini bukan merupakan pemograman pertama yang kalian pelajari Kalian harus tahu dulu apa itu variable Oke mudahnya variable itu bisa dikatakan sebagai tempat menyimpan data atau value secara sementara Ya artinya tempat penyimpanan Artinya kalian bisa memasukkan data ataupun sebuah nilai ke dalam variable Atau dianalogikan secara mudah yaitu ibarat wadah ataupun mangkok Ya jadi teman-teman bebas mau masukkan apapun ke dalam mangkok Apa itu air, entah itu mie, dan lain-lain ya Jadi mudahnya seperti itu Dan data dan nilai yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah variable Nantinya akan bisa di-execute Artinya bisa diolah tergantung bagaimana kita menjalankan programnya ke depannya Entah itu akan ditampilkan saja Atau akan diproses aritmatik misal Atau disimpan, di-delete, dan lain-lain Intinya variable saya ulangi lagi adalah Tempat untuk menyimpan sebuah data ataupun nilai Oke kalian sudah mengerti ya apa itu variable dan bagaimana konsepnya Pokoknya mudahnya seperti apa yang saya bilang tadi Oke langsung saja kita akan coba mempraktekkan Menghentikan script variable pada PHP Silahkan teman-teman buka text editornya Ya disini kita masih menggunakan sublime Dan disini ada script atau codingan bekas pembelajaran kita di pertemuan awal Dan disini kita masih bekerja di folder yang sama Yaitu folder hasil PHP Disini kita new file saja Kemudian kita langsung save Kemudian kita kasih nama apa ya Karena kita berhubung belajar variable Kita kasih nama variable Oke bahasa ini saja ya Variable titik jangan lupa extensionnya Yaitu titik PHP Oke kemudian disave Dan kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan pertama Dimana kita di pertemuan pertama telah Belajar mengaplikasikan PHP Yang digabungkan dengan HTML Jadi kita akan lakukan hal yang sama Ya disini kita coba dulu buka tag HTML Kemudian kita kasih nama Belajar Variable Kita aja ya Dan kemudian di tag body Kita buka pembuka tag PHP Dan jangan lupa langsung saja tag penutupnya Nah baru di antara tag PHP ini Kita akan coba membuat sebuah variable Nah di dalam PHP si variable ini punya format khusus Jadi kalian harus ikutin aturannya Formatnya seperti apa? Ya format variable di PHP sangat mudah sekali Yaitu diawali dengan tanda dolar Ya dolar Kemudian diikuti dengan nama si variablenya Ya jadi si variable ini harus kalian beri nama atau identitas Kenapa? Karena nanti bisa jadi si variable ini akan dipanggil di proses berikutnya Atau di halaman atau page yang lainnya Makanya harus kalian beri nama Contoh disini misalkan saya akan memberikan nama si variable ini Nama Ya jadi namanya adalah nama Ya jadi dolar Nama Kemudian sama dengan kutip 2 Baru kita isi si variable ini Ya tadi kan saya bilang di awal bahwa variable ini Gunanya untuk tempat menampung data sementara Ya contohnya Misalkan saya akan isi si variable nama ini dengan kalimat Tagam IT Dan jangan lupa titik koma Kemudian berikutnya kita Akan melakukan apa? Nah jadi kalau untuk sebatas pembuatan variable Sudah cukup seperti itu Ya tadi dolar Kemudian Nama dari variablenya Sama dengan kemudian ketikan value yang kalian ingin berikan Atau masukkan ke dalam variablenya Nah tapi sehabis itu Ya kalian bebas akan melakukan aksi apapun Karena variable bisa digunakan untuk apapun Nah tapi untuk pembelajaran awal disini Kita akan coba melakukan hal sederhana saja dulu Yaitu menampilkan isi dari si variable yang telah kita buat Ya contoh kita ingin mengetikan atau menampilkan Kata ragam IT yang telah tersimpan di variable nama Caranya seperti apa? Ya kita lanjutkan disini titik koma Enter Dan kemudian kita akan coba tampilkan Dengan menggunakan apa? Eho Ya jadi untuk menampilkan output di PHP menggunakan Eho Jangan lupa Misalkan disini kita akan buat kalimat Channel Youtube Saya adalah Spasi Nah kemudian tambahkan titik Dan lalu panggil nama variablenya Nama variabel kita apa? Dolar Nama Oke tinggal ketikan Dolar Nama Oke kalau sudah di save Kemudian kita akan coba tampilkan Ya Localhost Hasil PHP Kemudian tadi ya Nama filenya adalah variable Titik PHP Nah ini adalah hasilnya Ya cocok ya Oke bentar dulu saya kesampingkan dulu Nah kita biar mudah melihatnya ya Belah kanan itu coding Sebelah kiri hasilnya Oke Jadi yang akan tampil adalah Channel Youtube saya adalah Ragam IT Lihat disini di eho saya padahal tidak mengetikan Ragam IT Tapi memanggil variable Nama Tapi kenapa yang tampil malah tulisan Ragam IT Ya tadi Karena si variable nama ini Ya telah diisi Oleh isian atau value Yang kalimatnya adalah Ragam IT Oke Sampai sini jelas ya Bagaimana si variable ini bekerja Dan bagaimana cara menampilkan isi dari si variable nya Paham Oke deh Untuk lebih jelasnya Misalkan kita Buat lagi variable Misalkan Apa ya Alamat ya Alamat Ya seperti biasa Sama dengan Kutip 2 Misalkan alamatnya Jakarta Jangan titik Ma Kemudian kita juga bisa Panggil lagi aja Misalkan eho Alamat saya Berada Gitu ya Di Masih Kemudian baru Panggil Variable Apa Alamat Oke kalau udah Di save Ya kemudian kita coba refresh Oke disini Ada Bug Notifikasi Bahwa Ya variable Alamat Itu tidak Terdeteksi Kenapa Padahal kita telah Membuat variable kan Variable alamat Dan juga Di bawahnya Kita telah Panggil Variable Alamat Hmm Kira-kira Kenapa nih teman-teman Oke Kalau misalkan Teman-teman jelih Disini emang saya Sengaja buat Kesalahan Ya Agar Kita bisa tahu Apa yang boleh Dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Dalam pembuatan Variable Oke Kalau misalkan Teman-teman jelih Lihat Di Pembuatan variable Di atas Saya Ya Itu huruf A nya besar Lihat ya teman-teman Ya Huruf A nya besar Kemudian Sedangkan Di pemanggilan variable Saya huruf A nya Kecil Nah Pantas saja Sisi codingan ini Tidak mengenali Variable yang Dipanggil Karena apa Nah Ingat ya Si variable ini Sifatnya Case Sensitive Artinya Saat kalian Mendeklarasikan Atau Membuatan Variable Di awal Berarti Nanti saat Pemanggilannya Juga harus Sama Sesuai dengan Nama variable Yang kalian Buat Di Sebelumnya Atau di atasnya Gitu ya Oke Jadi silahkan Teman-teman Sinkronkan Terserah Mau yang atas Diganti Atau yang bawah Ikutin yang Atas Misalkan Saya ganti aja A nya jadi kecil Kita save Kemudian Kita Refresh lagi Nah Itu ya Channel youtube Anda adalah Ragam IT Alamat saya Berada di Jakarta Nah ini kenapa Nyambung Ya karena kita Belum mengetikan Tag BR ya Tambahkan aja Tag BR disini ya BR Save Oke Jadi hasilnya Kan seperti ini Bagaimana Mudah ya Oh iya Setelah lagi Ada hal yang memang Kalian juga Harus perhatikan Bahwa dalam Pembuatan variable Ini tidak bisa Menggunakan Angka terlebih Dahulu Contoh ya Misalkan disini Saya ganti Variable alamat Misalkan jadi 1 2 3 Misalkan ya Dan bawahnya juga Kita ikutin kan Otomatis Ya Yang kita panggil adalah Variable 1 2 3 Kita save Kita akan coba Hasilnya Dan disini Lihat Tidak bisa Ditampilkan Karena kenapa Tadi saya bilang Bahwa Si variable ini Nama variablenya Tidak bisa Dimulai Dengan angka Saya bilang Dimulai Artinya Kalau kalian Melakukan penamaan Dengan Kalimat terlebih dahulu Ya Misalkan ini Alamat 1 2 3 Ya kita tambahkan lagi Alamat 3 Kita save Nah Ini bisa teman-teman Ya Atau misalkan Kalau kalian ingin Emang harus Diharuskan si Variable ini Angka Namanya Kalian bisa Manfaatkan Underscode Dan 1 2 3 Ya berarti Bawahnya juga Kita akan Samakan Underscode 1 2 2 3 Kita save Kita refresh Maka hasilnya Juga tetap Bisa Ya saya ulangi lagi Bahwa untuk penamaan Variable Tidak boleh Diawali dengan Angka Ya karena Akan terbaca Bukan sebagai Variable nantinya Seperti itu ya Oke kita masuk Ke pembahasan Berikutnya Jadi disini Kita telah Belajar tentang Variable pada PHP Nah kalau misalkan Kalian belajar tentang Variable Otomatis Kalian juga harus Belajar Mengenai Tipe data Nah apa itu Tipe data Oke jadi Value atau Nilai Atau data Yang dimasukkan Kedalam Variable yang Kalian buat Itu harus Kalian tentukan Tipe datanya Mau Seperti Apa Ya jadi Data-data tersebut Punya tipe Kenapa harus ada Tipe data Karena Agar si komputer Atau si compiler Compiler ya Compiler Di PHP ini Mengenali Data yang Kalian masukkan Kedalam Variable Tujuannya Agar Si PHP ini Mengerti Akan proses Berikutnya Contoh Misalkan Yang pertama Akan kita Pelajari Tipe data String Nah jadi Si tipe data String ini Merupakan Tipe data Yang bentuknya Bisa huruf Karakter Kata Bahkan Kalimat Seperti apa Caranya Pembuatan Tipe data Di variable Itu cukup Mudah Sebenarnya ya Oke disini Kita akan hapus Lebih dahulu Kita ulangi Saja Disini saya akan Mengompokkan Tipe data Berdasarkan Tipe data Disini saya akan Buat komentar Nah jadi Teman-teman Kalau ingin Buat komentar Di PHP Itu tinggal Slash Dua kali Ya Misalkan Contoh Tipe Data String Jadi Si komentar ini Tidak akan terbaca Sebagai Coding Melainkan Hanya sebatas Komentar Atau Kalimat Ya Oke jadi disini Kita akan buat Variable lagi Kita ketikan Variable Ya tanda dolar Dengan nama Nama Satu aja Ya Sama dengan Nah untuk Variable yang Bertipe data String Ini sebenarnya Kita telah Pelajari tadi ya Jadi Dimulai dengan Kutip Dua Ya jadi Si kalimat Atau value nya Wajib kalian Kurungi dengan Kutip Dua Ya misalkan nih Nama satu adalah Budi Nah otomatis Si budi ini Ya data budi ini Kalimat budi ini Akan terbaca oleh PHP Sebagai Tipe data String Karena apa? Karena tadi Menggunakan Kutip Dua Ya Contoh lagi Misalkan Nama Dua Sama dengan Kutip Dua Oh no Ya misalkan Baru misalkan kita ingin Ya Menampilkan isinya Nah untuk menampilkan isi dari si variable Tanpa kalimat Kalian tidak perlu kutip Dua Ya jadi misalnya kalian langsung Mengetikan Atau menampilkan si variable nya Ya udah Kalian tinggal langsung Ketikan Nama Variable nya aja Ya misalkan Seperti ini Nama satu Kita refresh Akan tampil Budi Ya Dan misalkan kita juga ingin Menampilkan si Tono juga Nah untuk menggabungkan Ya untuk menggabungkan Sebuah variable Dengan variable yang lain Kalian cukup menggunakan titik Ya Kemudian Tanda dolar lagi Kemudian panggil Si variable yang kedua Yang nama Dua Kita Save Kita Refresh Maka akan tampil Budi dan Tono Nah ini kan Gak ada spasinya ya Bagaimana cara Spasinya kalian tinggal Tambahkan aja Berarti diantara Variable nama satu Dan nama dua Kali tambahkan Spasi Caranya ini titik Kemudian tambahkan Kutip dua Spasi Titik Kemudian Variable lagi Jadi formatnya Variable Titik Kutip dua Untuk menambahkan kalimat Kalimatnya apa ya Spasi Ya jadi Ini ada Ada spasi disini Ini terbaca Sebagai kalimat juga Spasi ya Kemudian di titik Lanjutkan dengan Variable ke Dua Jadi kalian harus tahu Formatnya seperti itu ya Untuk menggabungkan itu Menggunakan titik Ya kita save Kemudian kita Refresh lagi Nah Maka hasilnya Lihat Budi Spasi Tono Nah ini Merupakan contoh Variable Dengan data Tipe data String Artinya Isinya Berupa Kata Karakter Bahkan Kalimat Selanjutkan Yang kedua Kita akan bahas Mengenai Tipe data Integer Ataupun Float Oke jadi Berbalik Atau kebalikan Dari tipe data String Jadi tipe data Integer Ataupun Float Ini Ya datanya Bentuknya adalah Angka Dan Angka tersebut Bisa dikatakan Sebagai sebuah Nilai Artinya Kalau misalnya Kita berbicara Tentang Nilai Ya Seinilai tersebut Akan bisa Diproses Aritmatik Entah itu Ditambah Dibagi Dikurang Dan Lain-lain Nah Misalkan Kita juga Buat Variable Dengan Tipe Data String Kemudian Kita isikan 1 2 3 Nah Itu Tidak akan Bisa Kalian Proses Aritmatik Karena Kenapa Karena Kalau kalian Tipe Datanya String Walaupun Kalian Mengisikan Valuenya Itu adalah Sebuah Angka Tetap Dianggap Sebagai String Ya Dianggap Sebagai Kalimat Intinya Tapi Kalau misalnya Kalian memang Ingin Ingin Berniat Membuat Variable Yang Isinya Sebuah Nilai Yang Bisa Diproses Aritmatik Kalian Harus Menggunakan Format Penulisan Variable Dengan Tipe Data Integer Ataupun Float Jadi Disini Saya akan Buat Komentar Dulu Buat Misahin Ya Contoh Tipe Data Int Atau Integer Dan Float Ya Float Ini Maksudnya Sebuah Nilai Yang Mengandung Angka Desimal Ada Komanya Intinya Gitu Ya Bagaimana Contoh Misalkan Disini Saya Akan Buat Variable Yang Dengan Nama Nilai 1 Dan Kita Isi Dengan Sebuah Nominal Atau Angka Misalkan 2 Aja Kemudian Jangan Lupa Titik Koma Nah Bedanya Dengan String Adalah Kalian Tidak Perlu Menggunakan Kutip 2 Karena Kalau Menggunakan Kutip 2 Itu Akan Dianggap Sebagai String Sedangkan Kalau Kalian Ingin Membuat Integer Sekali Lagi Tidak Perlu Menggunakan Kutip 2 Jadi Cukup Sama Dengan Langsung Angka Atau Nilainya Misalkan Disini Ada 2 Kemudian Saya Eho Ya Oke Dibuat Nilai Anda Adalah Pasi Oh iya Tadi saya lupa ya Contoh di awal kan Kalau misalkan Kalian Cuman Hanya Sebatas 1 Variable Tadi Tadi saya Menggunakan Titik Kemudian Variable Ya Nah Ternyata Saya lupa Itu Saya Mencontohkan Kalau Ingin Menggabungkan Seperti ini Tapi Kalau misalkan Kalian Mau langsung Di dalam Kutip Juga Misalkan Ada Buat Kalimat Kemudian Langsung Ditambahkan Dengan Variable Itu Kalian Bisa Manggil Variable Langsung Di dalam Kutip 2 Ya Oke Misalkan Nilai 1 Ya Oke Kalau Udah Jangan Lupa Titik Koma Kita Save Kemudian Kita Refresh Nah Ini Hasilnya Maaf Belum Ada BR Kita Tambahkan BR Aja Disini Ya BR Biar Pindah Baris Refresh Nah Ini Hasilnya Nilai Anda Adalah 2 Ya Karena Disini Kita Manggil Variable Nilai 1 Dimana Variable Nilai 1 Ya Ini Kita Isi Dengan Value 2 Dengan Tipe Data Sebagai Integer Ya Kemudian Kita Misalkan Kita Contohkan Lagi Kita Bikin Variable Lagi Kita Namakan Nilai 2 Sama Dengan Nah Kita Akan Menggunakan Tipe Data Float Artinya Mengandung Nilai Desimal Misalkan Disini Kita Akan Menuliskan 3 14 Berarti 3 14 Titik Koma Nah Yang Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Dalam Pembuatan Bilangan Desimal Dalam PHP Itu Tidak Menggunakan Atau Bukan Menggunakan Tanda Koma Karena Desimal Identik Dengan Tanda Koma Tapi Di Dalam PHP Itu Menggunakan Titik Jadi Misalkan Contohnya 3 14 Kita Ngetiknya 3 14 Tapi Sama 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 Artinya 3 14 Ya Kita Tampilkan Lagi Saja Misalkan Disini Nilai Anda Adalah Nilai 1 Dan Juga Tambahkan Aja Dollar Nilai 2 Kalau Sudah Di Save Dan Kita Refresh Nilai Anda Adalah 2 Dan Juga 3 14 14 Ya Mungkin Kalau Hasilnya Seperti Ini Kalian Tidak Akan Bisa Membedakan Apakah Benar Bahwa Si Angka 2 Dan 3 14 Ini Sekarang Bisa Dilakukan Operasi Aritmatik Karena Tipe Datanya Adalah Integer Dan Float Saya Akan Buat Seperti Ini Saja Kita Akan Buktikan Bahwa Tipe Data String Itu Khusus Untuk Kalimat Yang Artinya Tidak Bisa Dilakukan Proses Aritmatik Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Tipe Data Integer Dan Float Itu Bisa Kita Lakukan Proses Aritmatik Contoh Penjumlahan Ini Kita Hapus Dan Disini Si Variable Nilai 1 Kita Ganti Misalkan Jadi 100 Si Nilai 2 Kita Ganti Jadi Nilai 1000 Nah Untuk Proses Aritmatik Di Dalam PHP Cukup Sederhana Sekali Misalkan Kita Akan Menjumlahkan Antara Nilai 1 Dan Nilai 2 Jadi Kita Tampilkan Eho Kemudian Panggil Variable Si Nilai 1 Jadi Kita Mau Ngapain Penjumlahan 2 Sederhana Yaudah Tinggal Tinggal Kalian Plus Kemudian Mau Menjumlahkan Dengan Variable Apa Yaitu Variable Nilai 2 Jangan Lupa Titik Koma Disini Saya Tambahkan BR Buat Pemisah Attack BR Oke Maaf Karena Ini Di Dalam PHP Kita Menggunakan Eho BR Kalau Sudah Kita Save Kita Refresh Nah Maka Hasilnya Lihat Jadi 1100 Dimana Angka 1100 Ini Bukan Saya Yang Mengetik Loh Ya Tapi Si PHP Yang Memberikan Penjumlahan Ya Lihat Dimana 1100 Ini Dihasilkan Dari Nilai 1 Ya Variable Nilai 1 Lihat Ditambah Variable Nilai 2 Dimana Tadi Nilai 1 100 Nilai 2 1000 Dan Hasilnya Jadi 1100 Nah Mungkin Itu saja Materi Tentang Variable Dan Tipe Data Di Video Kali Ini Dimana Mudah Ya Pembelajaran Tentang Variable Dan Tipe Data Di PHP Jadi Silahkan Teman-teman Praktikan Sendiri Langsung Di Rumah Masing-masing Agar Kalian Lebih Bisa Paham Dan Mengerjakan Langsung Karena Kalau Hanya Sebatas Menonton Tanpa Mempraktikan Kalian Dirasa Masih Kurang Menurut Saya Nantikan Video Pembelajaran Khususnya Pemograman PHP Berikutnya Makanya Kalau Tidak Ingin Ketinggalan Jika Ada Video Materi Berikutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Aktifkan Lonceng Notifikasi Dan Juga Jangan Lupa Share Dan Like Jika Teman-teman Merasa Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Oke Langsung Saja Ragam IT Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh